Ya saudara kita ke Semarang, Jawa Tengah, seorang loper koran berhasil mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setelah menunggu selama kurang lebih 12 tahun, ia dan istrinya tahun ini akhirnya mendapatkan kesempatan ke Tanah Suci. Subkan Effendi sudah 32 tahun setia menjalani profesinya sebagai loper koran atau pengantar koran langganan. Dengan sepeda motornya, tiap hari ia berkeliling mengantarkan koran ke rumah pelanggannya di kawasan Tanjung Sari, ngalian kota Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil kerja kerasnya, ia mampu menyisihkan uang 250 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per bulannya untuk ibadah haji. Tepatnya tahun 2010, ia mendaftar haji bersama istrinya, Muslimah Rusdan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, istri Subkan membuka warung kelontong dan kelebihan rejeki yang mereka dapatkan untuk mencicil biaya ke Tanah Suci. Harapan dan keinginan pasangan ini akhirnya terwujud. Keduanya berangkat pada hari ini 14 Juni 2022. Keduanya berangkat pada hari ini 14 Juni 2022. Masuk dalam daftar calon haji tahun ini sangat disyukuri pasangan ini. Ketekunan menabung, serta niat yang tulus tidak sia-sia. Ali Mustafirin melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah.